Intro Hai ketemu lagi dengan aku Indah Dimana Oke di video kali ini Aku mau make up Tanpa foundation Jadi gak usah lama-lama Untuk temen-temen yang selalu pantengin video aku Jangan lupa untuk pecah tombol subscribe Dan jangan lupa untuk pecah tombol like Nah lanjut Aja disini aku udah pake pelembab Dan disini aku gak pake Foundation jadi aku Pake bedak padat dari pixi Nah ini Aku langsung pakein aja disini Aku pake Spots dari pixinya Ya temen-temen Disini aku mau Ambil aja si bedak padatnya Pake spotnya Itu langsung aku Pakein ke wajah aku disini Aku ada bekas jerawat gitu loh temen-temen Habis Perempuan gitu ya Datang bulan gitu loh temen-temen Gak apa-apa itu cuma satu Tapi Pake pixi itu bisa Menurut aku Meskipun gak menyamarkan banget Tapi itu Agak Memudar gitu loh Agak hilang gitu warnanya Nah ini aku Nah ini aku langsung pakein Ke semua wajah aku ya temen-temen Kalau udah kayak gitu Disini aku lanjut Pakai Concealer Disini aku pake concealer Dari Madame J ya temen-temen Aku taro Di bawah mata aku Di mata panda gitu Nah aku taroin Ke hidung aku juga Setelah itu aku Blend Pakai beauty blender ya temen-temen Nah kalau itu udah selesai Lanjut disini aku Mau sisir-sisir Alis aku dulu Sampai bulu alis aku itu Rapi Setelah itu disini Aku mau pakein Pengsil alis Dari implora Nah ini aku mau Bingkai-bingkai dulu Dari bawah Terus atasnya Setelah itu Aku isiin yang Dalamnya ya temen-temen Jangan sampai depan Cukup di belakangnya aja Nah kalau udah Dibingkai kayak gitu Lanjut aku itu Sisir-sisir Ke depan Karena yang depan itu Aku tadi gak pakein Pensil alis Jadi aku Sisir-sisir gitu Yang udah aku pakein Sebagai Gradasi gitu loh temen-temen Jadi gak ngeblok Hitam ke semuanya Dan udah selesai Alisnya Setelah alis udah selesai Disini aku mau pake Eyeshadow Disini aku pake Eyeshadow Dari palette Any lady Dan disini Aku mau pake Warna Warna kayak Orange Gitu loh temen-temen Aku jadiin Gradasi gitu Dan disini Aku pake Eyeshadownya Cukup satu warna aja Setelah itu Nanti itu Aku mau pakein Glitter Udah gitu aja Jadi Eyeshadownya itu Terlihat lebih Natural Nah ini aku pakein Kesebelahnya juga Jadi aku blend 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 Sampai Semuanya itu Merata ya temen-temen Dan setelah itu Aku tuh pakein Di bawah mata aku juga Supaya warnanya itu Gak Hanya atas aja Tapi di bawahnya itu Juga aku pakein Supaya terlihat Berwarna juga Nah ini Untuk Si glitternya Gitu loh temen-temen Tadi kan aku Udah pake Eyeshadown Dan disini Aku pakein Glitternya Udah Kayak gitu aja Dan mata aku tuh Udah terlihat Lebih Cantik Gitu loh Matanya aku Gak menor Banget Tapi itu Cantik Nah setelah itu Aku disini Mau pake Eyeliner Disini aku mau pake Yang belakangnya aja Ya temen-temen ya Cukup yang belakang aja Jangan sampai Kedepan Dan ini untuk Hasil eyelinernya Oh iya disini Aku udah pake Bulu mata juga Jadi aku skip Supaya gak Memperbanyak Waktu Lanjut Disini aku mau Pake Kontur hidung Dari palette Anylady Tadi Dan aku Pakainya itu Juga gak Terlalu tebel Tipis-tipis aja Nah kan udah terlihat Lebih mancung Dari sebelumnya Oh iya disini Aku lanjut Pake Blush on Aku juga pake Blush on Dari Anylady Juga Itu Satu palette Itu udah Lengkap banget Jadi ini Aku pake Dua Dua blush on nya Yang pink Sama yang orange Aku gabung Jadi satu Dan aku pakein Ke pipi aku Nah aku biasanya Taruh di dagu aku Juga Jadi pipi Sama dagu Sama hidung Biasanya aku tuh Pakainya sering disitu Oke lanjut Setelah itu disini Aku pake Highlighter Disini aku Pakai Highlighter Dari Hujo Nah ini tuh Cantik banget Highlighternya Aku suka banget Sama si Hujo ini Karena dia itu Langsung Pigmented banget Warnanya itu Langsung keluar Gitu loh temen-temen Nah temen-temen Bisa liatkan Itu warnanya itu Udah Sangat gonjreng Banget Gitu loh temen-temen Oke setelah itu Bibir aku itu Aku pakein Eyeshadow dulu ya Aku tabur-taburin Eyeshadow gitu Supaya warnanya itu Merata gitu loh temen-temen Nah disini aku Pake Eyeshadow yang Warnanya Agak ke-orange Setelah itu Disini aku Pakein Lip Tint Apa itu Lipstick Dari Hanna Zui Yang Salted Caramel Setelah itu Aku Pakein Lagi Si Eyeshadow nya Tadi Yang warna Orange Tadi Aku pakein Ke bibir aku Aku Timpa lagi Kayak gitu Nah Kalau udah merata Kayak gitu Aku lanjut Pake Lipgloss Supaya bibir aku itu Nggak keliatan Kering Jadi Kelihatan Kayak Habis makan Gorengan Gitu lah temen-temen Jadi berminyak-minyak gitu Dan ini Udah selesai Ini tuh hasilnya Sangat natural banget Nggak menor Hasilnya itu Bagus banget Jadi muka aku tuh Glowing Parah Meskipun ini Tanpa foundation Ya temen-temen Dan ini cantik banget Aku suka Karena dia natural Gitu loh Nah ini ya Untuk hasil kesemuanya Jadi Hanya itu aja Dari aku Semoga bermanfaat Untuk temen-temen Dan semoga temen-temen Suka ya Nah Hanya sekian aja Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Bye